Halo semuanya, nama saya BML dan selamat datang di channel ART DASH Pada misi terakhir, kita sudah berhasil membeberkan semua rahasia Manx Namun, di tengah jalannya, kita menemukan sebuah secret file atau file rahasia Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja ke start map Nih, Kastanar, Secret Mission Oke, kita akan menginvestigasi lab punya Dominion Piercing the Shroud Sebelumnya, mari kita langsung lihat saja di achievement-nya yang 10 anniversary-nya Liberty Piercing the Shroud, kill 40 enemies with weapons pick up Jadinya, di in or on normal level Jadi, kita cuma perlu menghabisi 40 musuh dengan senjata khusus Oke, kita langsung launch So, what's the scoop on this top-secret death lab? This asteroid is registered as a beryllium storage warehouse But that must be a cover for the Dominion's biolab Let's hope so We'd look pretty silly coming all this way for a few tons of beryllium Did those documents give us any clues as to what the Dominion's cooking up in there? No, sir But they did contain some of the facility security codes So, we may be able to hack into their systems Sounds fun? Well, long as we're here We may as well take a look Oke, jadi di fasilitas tempat ini Facility ini, milik Dominion Dicatatnya adalah tempat penyimpanan beryllium Atau sebuah jenis gas Dan tidak dijelaskan sama sekali Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Atau dibuat di fasilitas ini Namun, karena kita sudah sampai di sini Kita lebih baik mengeceknya Dan kita juga dari file yang kemarin Mendapatkan beberapa security code Atau kode keamanan Jadi, dengan kata lain Ada kemungkinan kita bisa Nge-hack Sebagian besar dari kode tersebut Ya, kita lihat saja ya Bagaimana kelanjutannya Di brutal difficult ya Oke, berarti kita akan pakai Group kecil ini Untuk maju Kita bisa langsung pakai Raidenor sendiri Bisa kita bisa pake Raidenor sendiri Raidenor? Halt! Kau terima kasih! Bukan hari ini, kawan Ya, kemudian Bersambungan Berbicara dengan saya Bersambungan 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 Sepertinya kita ada Komite tersebut Bersambungan Adjutant Aktivasi turrets Dan berikan mereka kekepunan Hmm, jadi kalau kita yang kanan Kita bakal habisin firebat Yang kiri kita bakal habisin marine Kayaknya kita aktifasi yang kiri aja Dan kita back langsung Dan kita menyerah Bersambungan Bersambungan Tapi yang pasti Raidenornya lebih depan Daripada yang lain Karena Raidenor HP nya lebih banyak daripada Marine Di mana Marine biasa cuma 255 Raidenor 250 Oh my god Kira-kira apa yang mereka lakukan di dalam Lab Dominion. Lihatlah, kita ada orang Raihner yang terjumpa di Lab 1. Ha! Bagus! Keluarkan Zerg! Zerg, mereka datang dari penyakit. Menyerahnya, teman-teman. Kita harus membuat mereka. Jadi, terlalu sulit. Jadi, ini tuh di sini. Di sini tuh ada apa yang namanya? Ada Ultralis yang berjubah. Di sini ada eksperimental yang dalam itu. Isinya adalah Unitary Zerg. Apa namanya Zerg dan Protoss yang digabungkan. Entah apa itu sebenarnya. Dan kenapa juga Dominion punya hal seperti ini. Ya, kita akan cari tahu. Bisa mungkin jangan sampai ke dalam. Nah, ini salah satu... Apa namanya? Weapon Spesial. Jadi, kita save dulu satu di sini. Kita harus bisa... Harus mendapatkan 50 kill dari sini. Di sini. Berarti kita tinggal di sini. Dan kita legeran. Dan kita legeran. Nanti yang berikutnya lebih banyak lagi. Baru kita legeran depan. Harusnya sih. Kita sesung. Sesung, sesung, sesung sedikit. Jadi, kita bisa disini aja. Dan sini. Rainernya kita bawa mati. Boom. Yang tersebutежik itu. askar dulu medgin. Kediba-kediknya oke, kalau besar di sini tuh.. Adalah kunci buat kita bisa menyalurkan mesin ini.. Jadi, kita save dua dulu. Dan kita gerakin Rainer semuanya. Kita ikut-ikut kesini, terutama Rainer dan Medic Satu bakal kesini Ini Security Camera Oke, jadi ada banyak unit Dan kita bisa melepaskan antara tiga ini Tentunya kita pilih Zergling Karena Kalau kita pilih yang lain Pilihnya tuh Ada kemungkinan yang akan lalu Nah, kan dapatnya lebih banyak Wih, ada jenis yang lost Oh, oke Oke Ini baru sih cukup ya Tentu berjalan kemudian Matt Tidak ada informasi tambahan? Steadman telah melakukan beberapa test, Sir Dia bilang, DNA DNA Sudah diberikan Artifisialnya Siapa yang diberikan ini Berhasilnya Oke Jadi ini Di klonnya Dan dilakukan berkali-kali Ini Jadi kita kehilangan satu Medic Kita bisa bom disini Harusnya Coba sebentar, coba kita lihat achievement Bentar di Dan ini seser Hmm, baru 33 Tapi ini harusnya sampai akhir sih Masih bisa Jadi kita masih punya waktu Liat plasma gan Oke, kita bisa maju lagi Ada sini, kita ada Nah, itu dah Kita bakangin ini Wih, salah Untung aja Masih tadi agak maju dulu kebawah Agar si Vikingnya langsung Tidak bisa diserang sama Reba Boom Kayaknya harusnya gak semua Oh, tak apa-apa Dapat dua lagi Tentu ya, walaupun kita dapet Tentu ya, walaupun kita dapet Tentu ya, kita dapet ini Ares Tapi, kalau bisa Kita mending nanti Ambilnya Karena kita bisa dapet Brutalis Nanti itu Mungkin kita ada baiknya Bisa review sesuai Daripada gak sengaja Meledak Secret Coloro Miledak Medikini ok, trainernya mati tapi tadi itunya udah dapet ya apa namanya, achievementnya udah dapet jadi kita tinggal beresin misinya secara lebih serius tanpa memboroskan sama sekali ya harusnya berarti mungkin kita upload dari yang sebenernya dari sebelum mediknya mati kita gak boleh kehilangan medik sama sekali medik soalnya disini yang paling penting, bener kok kita uploadnya disini berarti cukup oke soalnya lebih brutal kalo misi-misi kayak gini itu biasanya lebih sulit oke karena yang tadi udah dapet ya, achievementnya kan kita cek sekali lagi biar pasti tenang ini berarti nah ini kill 40 enemies udah dapet berarti kita udah lebih santai tinggal kesini release jerky sebelum kita dapet kita dapet aja dulu mereka ini selalu menghabisi nanti udah agak habis baru kita mandi oke sekarang kalau waktunya boom beneran enak gampang jadi specimen itu dengan sengaja dibuat oleh Dominion oke jadi kita sebagai orang yang baik jadi kita sebagai orang yang baik jadi kita sebagai orang yang baik sebagai orang yang baik harus menghancurkan fasilitas jadi kita kita save lagi di 2 ini jadi mereka jadi mereka kita sebagai orang yang baik harus menghancurkan fasilitas ini sebelum makhluk-makhluk ini berkembang lebih banyak dan dilepaskan ke tempat umum ya kurang lebih gitu ceritanya sih ceritanya ya oke kita ke sini yang ini Raynor sendiri harus ditukup dan kita bisa menggunakan ya oke oke saya kasih 2 oke saya pilih 2 dulu karena kedepan mungkin akan agak sulit hmm so far so good tidak ada Marine yang ini kita save lagi di 2 maaf ya banyak save tapi daripada ke tadi tidak tiba-tiba mati, tiba-tiba mending kita lebih banyak save nanti kalau ini bisa kita luk berikutnya ini kita plasma gunnya masih lumayan banyak jadi kita bisa bisa apa ya belakangin dulu sedikit bisa tembak plasma gun kita gerang kalau dari awal kita hati-hati ini gak harus sedingload ya tapi karena ya agak buru-buru itulah yang bikin kadang jadi lebih lama dari seharusnya padahal kalau kita sabar kalau Viking gak terlalu masalah kita kasih biarin Raynor yang heal dulu bagian ini yang lebih banyak tuh apa 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 hal oh ah hampir aja yang kemarin beginilah kamu bilang kan yang kita juga segera ini kita save lagi 3 kali ya biar ada progres gitu langkahnya oke ada Torn ada gampang harusnya harusnya medik yang energinya lebih banyak tuh dan jarang entah kenapa dan bagaimana ini ada Dating D kita ada itu, kita save dulu disini 3, bener kita ambil request Marine dan medik karena makin lebih banyak medik makin bahagia makin mudah harusnya karena mereka punya sesuatu yang besar dan i don't think they are friendly must be emergency oke kita save di 4 kita buff ini dan kita susun dan kita panci dulu mungkin bisa lebih depan oke oke kita perang ke satu mereka bukan ke satu juga oke kita sudah bisa ini sih save lagi dan kita mati kita 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 habisi semua narku disini oke Granite Amo Pratos Rally yang berikutnya Raynor yang paling depan Gak boleh depan itu kalau itu takutnya kayak macam gitu kan terunitnya yang gini hmmm ya kita bisa kumpulin sini kan kita punya Granite ya woi 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 oke disini tuh kalau gak bisa kita bisa ngerepasin ini buat dapet apa namanya dapet sirk research ini brutalisnya ini yang harus dilepasin semuanya kesini sekarang kita save di 5 lalu nih kita kesini kita susun lah gak harus terlalu ini sih woi oke kita tadi save lagi deh save terus kita brutalis terus kita brutalis brutalis so the dominion's doing research on these things too mean looking sucker this might not be the best time to take on a giant zerg monster but Stedman still needs more brutalis samples to complete his research it's your call sebenernya udah gak butuh sih udah lengkap semua tapi gapapalah kita butuh uangnya juga kita rilis ke brutalis kita steamrack dan lari kesini dan bisa yang sama kita aktif ini si security cam anti armor kok malam ini telat oke buatnya telat segalanya ya gitu harusnya tadi lebih cepet ininya begitu dibuka langsung ini yaudah lah ga sampernya dikit ini bukan ini bukan semuanya udah dapet tinggal kita maju terus ini harus dibom apa 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 ini 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 ok ok hydra hydralis hydralis yang dibongkar apa itu medik kalau saling hasil kuat juga buat nahan-nahan ini ini adalah fusion reactor yang harusnya kalau kita hancurin ini bakal hancur semua satu station harusnya selamat men сам � booking red evangelist Kelemahan kemudian Keutangan kemudian 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 Sampai 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 Kuririn dan Grimmar Hai bit Woi Planner itu yang paling depan Ini mentok ke atasnya Kini ini saatnya Kita pilih ke atasnya Kami bisa pilih ke atasnya Kini yang ada Dulu Waduh Waduh Kita harus bergerak Bergerak Ini penting Kini yang ada What's the plan? Please state the nature of your medical needs some triage You rang? Bisa nahan Bisa nahan Headbreak Oh bukan salah Oh bukan salah Sir If I'm reading this right that hybrid is virtually indestructible Don't try and fight it Just get out of there Hell No, that debris won't hold it for long Keep moving, go, go Raiders roll The hybrid is on the move Standing by Need some triage? Hehehe You can count on me If it's like that, it's safe Raiders roll Oh there's another warbot Send it to the hybrid to buy us some time Send some body bags Break it down Time to match You rang? What's the plan? Is it critical? What's up? Sounds like plan That's how we're safe From high-beat You can sell me Kick ass We better send some body bags Come on Come on Please take the nature Break it down Time to mana Chrono rift device Must be based on alien tech Of course This is really playing with fire here What's the plan? Need some triage? That's a serious outbreak Must be an emergency No Sell me What's up? Time to mana Sounds like plan Please take the nature of your medical Let's move Talk to me Talk to me Tell me This place is coming apart fast Raiders roll What's up? What's up? What's up? I'm gonna leak Hell That warbot didn't last long What's up? Time to mana Raiders roll Talk to me You can count on me Break it down Sounds like plan Leave him Okay Raiders roll What's the plan? What's up? What's up? Time to mana Sounds like plan You can count on me Sell me Talk to you Okay We're already Let's move Let's move Take the medic That's right Raiders roll Time to mana Stand by What's the plan? Count on me Sell me Sounds like plan You can count on me Time to mana Sir I lost the hybrid signal It seemed to just disappear Okay Kalau gitu kita save dulu di 6 Soalnya banyak kesalahan Mestinya kita mesti bisa 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 banyak Setidaknya Kita udah selesaiin semua bonus objektifnya Dia udah masih masuk Ke lever 看到 Oke ini kita gak harus menyerang itu oke, thank you Dominion dan kita selesai oke, itulah Filching the Shroud semuanya soalnya ini udah dapet ya ya, harusnya ada dua weapon yang masih bisa dikolek tapi gak apa lah, karena kita gak terlalu dapet kecipen juga kalau kita itu ya, continue Terima kasih itu soalnya, itu seperti Zeratul yang menyatakan di sini, tapi bagaimana? MiNksk.. Terima kasih telah menonton. Dengan asing kecerita, kemungkinan yang di belakang semuanya ini adalah Manx lagi. Hancurnya alam semesta ini kemungkinan adalah karena Manx. Namun, untuk mengembangkan teknologi seperti itu, untuk buat Zerg dan Protoss Hybrid, teknologi Terran harusnya tidak cukup. Jadi kemungkinan besar Manx ada bekerja sama dengan seseorang yang lain. Kita langsung saja lihat ke News. Jangan lupa saja, mari kita bermain klip itu lagi. Saya akan mengatakan sektor ini, atau melihatnya terbakar ke asas. Berhenti, tunggu! Anda tidak bisa saja datang ke sini! Dengan order of Dominion Security, Newscast ini sudah terminated. Akhirnya kita mendapatkan Anda, Arcturus. Bagus melihat media mengambil kesempatan Anda untuk berubah. Oke, jadi itu mau dibroadcast lagi ke semua rahasianya milik Manx. Namun, pasukan Dominion ditutup stasiun televisinya. Terima kasih telah menonton! Dan di bawah sana, membuat saya terlaka worried. Apa itu? Ada sesuatu... ...monstrous. Zerg, Protoss Hybrid. Mungkin itu adalah tekan kekuasa untuk merasakan itu terang dari jalan langsung ke sini. Menuhi, terlaka... Seperti merasa yang keadaan terbakar di sini dengan kaki tangan Anda. Saya tidak pernah memakai seperti itu, bagaimana saya sudah melayui lagi. Bahkan Tosh pun ketakutan Padahal Tosh Stay di kapal Dan kita yang turun di bawah Hybrid berarti cukup menyeramkan juga ya Oke Tiger Laboratory Statement Yang gak penting Kita ambil uangnya 40.000 dari Protos Relics yang kelebihan Dan 30.000 untuk Zerg Sample yang kelebihan Jadi total kita dapat 70.000 tambahan uang Swan Apakah kita dapat yang baru mungkin sesuatu Nampaknya tidak sih Namun kita Punya cukup banyak uang Upgrade apa ya Bingung juga ya Ya mungkin Viking sih Bagus Kita tambahin upgrade aja Vikingnya Medifact itu ngehealnya sih penting sih Tapi Tapi Sementara itu dulu Soalnya ini 140 dan 130 Kalau kita upgrade Thor Dan ini Jadi 270 Bisa 95.000 95.000 bisa buat apa coba Dan yang lain Yang lain kayaknya gak terlalu kepake deh Kayaknya Diamondbacks Goliath Infantry Mungkin firewood Enggak sih Basenya mungkin Atau ini SCV Ujungnya sih Mungkin Oke Jadi Sementara kita ke bridge Warna Ya I think so Jadi Intinya Kita sudah menemukan Ternyata lab Dari secret document Atau file race Yang dimiliki Max itu Berisi tentang Lab Dimana dia melakukan uji coba Dalam membuat hybrid Dari Protos dan Zerg Digabungkan dengan sengaja Namun bagaimana itu Kita juga tidak tahu Kenapa Dan begitulah Untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih untuk semua yang sudah menonton Hingga akhir video ini Jangan lupa di klik like Comment Dan subscribe Semoga hari kalian menyenangkan Dan jangan lupa tersenyum Bye See you in the next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya